Intro Tidak hanya para selebriti saja yang banyak mencuri perhatian banyak orang dengan penampilannya Tapi terlebih lagi, para atlet muda dan cantik ini tak kalah pamor guys Dimana mereka memiliki paras yang menawan dan yang paling penting skill Dan juga kemampuannya dalam menggiring bola basket hingga sampai ring Yuk intip siapa saja sih kiranya para atlet basket yang cantik Mulai dari Dewi Ayumade Sriyantra hingga Maria Selena 5 pemain basket Indonesia yang paling cantik 5. Dewa Ayumade Sriyantra Pubasket berdera Bali Dewa Ayumade Sriyantra Dia tidak hanya lihai mengolah bola basket tetapi juga memiliki paras rupawan Pada 2017 silam, Ayu Sriyantra pernah menjuarai tes event Aseans Game bersama tim nasional basket 3x3 Indonesia usai mengalahkan Malaysia di final Dia pun pernah membela klub Merpati Bali Teranyar, dia bersama tim basket Putri Bali meraih medali perak di PON XH Papua 2021 Tak ada kesuksesan yang datang tanpa sebuah perjuangan Hal inilah yang tergambar dalam perjalanan po-basket asal Kiyanyar Dewa Ayumade Sriyantra Kusuma Kesuksesan Ratu Weborn Merpati Bali ini diraih dengan perjuangan bertahun-tahun Ayu Sriyantra merupakan gadis Bali kelahiran 20 November 1998 Perjalanan ban basketnya dimulai saat Ayu duduk di bangku SMP Dia tergabung dalam tim junior Merpati Bali yang bermarkas di Denpasar Perjuangan berat Ayu bukan dimulai saat latihan Bahkan untuk menuju tempat latihan, Ayu harus menempuh perjalanan sejauh 30 km menggunakan motor Artinya, dalam sehari latihan, Ayu menghabiskan waktu hampir 2 jam di jalanan Giyanyar Denpasar Potensi yang dimiliki Ayu membuatnya masuk tim Bali menuju kejuaraan nasional Ayu memperkuat tim Bali dari kelompok umur 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun Hingga masuk tim pekan olahraga nasional ataupun 2016 di Jawa Barat Ayu selalu dilirik bukan saja modal gigih dan teknik yang bagus Untuk ukuran po-basket nasional, Ayu memiliki tinggi yang ideal Hampir menyentuh angka 180 cm Saat dipanggil timnas U18 dalam kejuaraan FIBA Asia Championship U18 Ayu langsung menjawab sebagai kapten tim Sejak itulah karirnya terus menanjak Hingga dua musim terakhir, jadi bagian merpati Bali pada ajang Serikandi Cup Dewi Putri Sungging Sari Bermandi keringat, lelah dan tak jarang berjibaku dengan luka memar Begitulah keserian Dewi Putri Sungging Sari sejak memilih menitik karir di kancah basket Perjalanan Sungging dalam menekuni basket awalnya cukup berliku Kedua orang tuanya sempat tak memberi dukungan karena berharap Sungging fokus kegiatan lain Namun Sungging tak menyerah begitu saja Dia memperjuangkan pilihannya dengan tetap nekat bermain basket Setelah meraih prestasi demi prestasi, kedua orang tuanya luluh Mereka tak lagi menentang pilihan perempuan kelahiran 17 Mei 1997 tersebut Pada level junior, Sungging telah meraih beberapa prestasi Dan tampil di beberapa ajang bergensi kelas nasional dan internasional Sungging pernah meraih gelar di Kejuaraan Nasional 2014 Juara Loop 3x3 2014 Dan mewakili Indonesia di Ajang Asian School Games 2014 Posisi keempat ditempati oleh Dewi Putri Sungging Sari Dia adalah salah satu pebasket yang pernah meraih medali emas pekan olahraga nasional atau PON Medali emas didapatkan Dewi untuk Jawa Tengah pada PON edisi 2016 di Jawa Barat Masih cukup muda, banyak prestasi lain yang bisa diukir oleh darah cantik ini Agatha Olivia Menekuni olahraga basket sosok Olivia Gata Mangki Sukses mencuri perhatian Berapa cantik berikut potretnya yang juga kini menjalani peran seorang mama muda Bicara soal pebasket wanita paling ayu di Indonesia sejatinya banyak Nama yang selalu muncul di halayak umum Sebut saja Maria Selena yang sempat meriahkan Ajang Putri Indonesia, Anindya Putri, dan Hanum Fasya Meski demikian ada satu lagi wanita yang bikin para pecinta basket sulit alihkan pandangan Dialah Olivia Gata Jarang terdengar wanita ini ternyata sompat menjadi center yang diakui usai memulai debut saat SMP Sepak terjang memikat Olivia Gata sendiri terlihat kalah membela tim SMA Lokon ST Nikolaus Tomohon dalam kompetisi basket putri Honda DBL 2009 lalu Tak cuma modal cantik saja kemampuannya pun diakui hingga jadi kapten tim Lalu ada Agata Olivia yang mulai terdengar namanya saat berkompetisi di developmental basketball language atau DBL 2009 Saat itu dia membela sekaligus mengabtani SMA Lokon ST Nikolaus Tomohon Sekadar informasi DBL adalah kompetisi basket untuk pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia Sejak itu Agata Olivia mulai menjadi sorotan Dia pun pernah main untuk salah satu klub lokal di DKI Jakarta Yaitu Taman Harapan Indah Kini Agata Olivia telah berkeluarga Helena Tumbelaka Selanjutnya ada Helena Tumbelaka tentu saja masuk dalam daftar ini Pobasket satu ini identik dengan nomor 57 Dia pernah main untuk merah putih Predators Jakarta dan merpati Bali Namun pada 2020 Helena memutuskan untuk pensiun dari dunia basket Wanita cantik ini beralih profesi menjadi jurnalis di salah satu televisi swasta di Indonesia Trofi Sri Candy Cup 2019 tampaknya menjadi akhir dari cerita Helena Maria Elisabeth Tumbaleka Menjadi atlet ke basket putri profesional Pasalnya Desember lalu wanita berparasyanti kelahiran 19 Mei 1992 itu Resmi berpamitan dengan rekan setim Dan memutuskan untuk beralih profesi menjadi jurnalis Bukan hal yang mudah buat Helena memutuskan pensiun sebagai atlet basket Wanita berambut panjang itu pun mengaku Butuh berbulan-bulan berbicara dengan tim Sampai akhirnya ia berani Untuk mengutarakan keluar dari zona nyaman Disinggung apakah Helena menyesal meninggalkan statusnya sebagai atlet basket Dan keluar dari merupati Bali Dia menjawab Tentu saja Nomor 1 Maria Selena Maria Selena Nurcaya merupakan pemenang kontes putri Indonesia 2011 Ia memakil Indonesia dalam ajang Miss Universe 2012 di Las Vegas, Amerika Serikat Ia pernah menjadi pemain basket profesional Yang berlagak di Women's National Basketball League Indonesia Dengan membela tim Surabaya V4 dan Merah Putih Predators Jakarta Kemudian ia menjadi bagian dari tim Happy Ballers Indonesia Ia juga diangkat sebagai Dutalpon X1 X 2016 Yang diselenggarakan di Jawa Barat Posisi pertama dalam daftar ini ditempatkan oleh si cantik Maria Selena Di dunia basket profesional Maria Selena pernah membela Surabaya V4 dan Merah Putih Predators Jakarta Kecantikan darah satu ini tidak perlu diragukan lagi Bagaimana tidak? Dia merupakan Putri Indonesia 2011 Kini Maria Selena lebih dikenal sebagai artis, presenter, dan model Menurut kalian mana nih diantara mereka yang paling cantik dan menawan? Silahkan pilih salah satunya ya guys Dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah ini Biar kita bisa menilai siapa kiranya yang lebih dominan Karena semuanya memiliki kemampuan dan juga kelebihan masing-masing Terima kasih telah menonton!